Birokrasi rumit, MotoGP Madalika diragukan bisa dikelar tahun 2022 Dalam 2 hingga 3 bulan yang akan datang, Indonesia terjatuhal di kalender MotoGP 2022 untuk pegelar Madalika MotoGP Official Test dan Green Prix of Indonesia Namun dengan waktu yang terbatas dan kondisi pandemi yang fluktuatif Ada pihak yang meragukan Indonesia untuk menggelar MotoGP tahun ini Speedweek, media balap pasar Jerman mengatakan Dengan tak terprediksinya pandemi COVID-19 Segala pembatasan hingga rumitnya birokrasi di Indonesia Masih banyak yang belum jelas tentang gelaran MotoGP di Lombok pada 18 hingga 20 Maret mendatang Pada akhir bagian terakhir di bulan November WSBK digelar oleh Dornas Padi Sirkuit Jalanan Madalika untuk pertama kalinya Speedweek bisa mendapatkan gembaran yang komprehensif dari situasi di tempat ini Tulis Ivo Swites, jurnalis Speedweek Menurut Speedweek Indonesia sempat membatasi orang asing untuk masuk atau membuat visa ke Indonesia Hal ini membuat DORNA dan MGPA harus bernogosiasi atau membuat kesepakatan dengan kementerian terkait di Indonesia Meski berusaha untuk membuat prosedur masuk acara, SBK sesederhana mungkin Perjalanan ke Asia Tenggara adalah ujian kesabaran dan membutuhkan kesiapan berhari-hari untuk tumpukan birokrasi Tulis Speedweek Speedweek juga mengatakan, semua birokrasi ini terjadi pada menit-menit akhir Tak sedikit dari pembalap atau tim yang mendapatkan visa sehari sebelum keberangkatan Surat undang yang diperlakukan dari pihak penyelenggara juga sudah lama datang Dengan pengalaman beberapa bulan terakhir diharapkan bisa lebih santai untuk ajang MotoGP pertama Lanjut mereka Speedweek mengatakan, saat WSBK mereka butuh sekitar 4 hari dari Jerman menuju Lombok Untuk meliput ajang balap motor kelas dunia tersebut Kini dengan aturan karantina yang berlaku, mungkin tidak bisa lama Di sisi lain, Gubernur NTB Zulkif Limansyah menyebut Persiapan celang MotoGP 2022 di bulan Maret menjadi momen yang sangat kritis Sebab, ini adalah pengalaman pertama NTB dan Indonesia menggelar MotoGP Persiapan pre-season balap motor pada minggu ke-2 Februari sangat kritikal Karena selain logistik yang lebih besar, pembalap dan timnya akan menguji sirkuit baru Sehingga kesiapan ini akan menentukan suksesnya main event MotoGP Ujar Zulkif Limansyah dikutip dari situs Pemprov NTB Untuk menyikapinya, Zulkif Limansyah meminta koordinasi intensif para stakeholder terkait evaluasi dan pembenahan Misalnya, hus balapan yang sudah tidak lagi dipegang oleh Mandalika Grand Prix Association Tapi oleh Federation International de Motorcyclism Sehingga koordinasi sol-marsal balapan seperti di WSBK kemarin harus dibahas lagi Katanya, dia juga memastikan pembenahan infrastruktur lingkar sirkuit untuk mendukung gelaran MotoGP Itu termasuk pelebaran jalan dan penataan kawasan kesiapan destinasi pariwisata Akonomodasi, transportasi dan promosi mengingat dampak gelaran MotoGP bagi pariwisata NTB dan Indonesia Yang mengingatkan pelaku bisnis mulai dari pariwisata sampai hotel Memanfaatkan peluang dan tetap menjaga citra pelayanan prima Harga tiket MotoGP Mandalika 2022 resmi dirilis Dijual mulai dari Rp100.000 Mandalika Grand Prix Association resmi merilis harga tiket resmi untuk ajang MotoGP Mandalika 2022 Harganya juga beragam, dijual mulai dari ratusan ribu sampai belasan juta Dalam unggahan akun resmi Instagram MGPA at The MandalikaJP Harga tiket balap motor paling bergensi tersebut sudah resmi dirilis Bagi masyarakat ingin membelinya, MGPA membagi tiket dalam berbagai jenis Jenis tiket tersebut ada 4 Mulai dari General Admission, Premium Grandstand, dan Grandstand Standard Lalu untuk masyarakat yang punya kocak tebal ada juga kelas VIP Hospitality Suite Yang terbagi dalam 2 jenis yakni Premier Class dan Deluxe Class Penonton yang ingin menyaksikan langsung MotoGP bisa memilih antara Daily Pass atau tiket harian Atau Weekend Pass tiket Sabtu Minggu Dimana bisa menonton babak kualifikasi dan res sekaligus Khusus untuk kategori tiket VIP Host, Daily Suite Penonton bisa menyaksikan belapan selama 3 hari Mulai dari sesi latihan bebas, babak kualifikasi, sampai res berlangsung Tiket paling murah yang dijual adalah seharga 100.000 rupiahan Tapi itu hanya untuk hari Jumat Alias cuma nonton sesi latihan bebas pertama dan kedua Berikut harga resmi tiket MotoGP Madalika 2022 Tiket pass atau tiket harian General Admission Jumat 115.000 rupiah General Admission Sabtu 287.500 rupiah General Admission Minggu 575.000 rupiah Premium Grandstand pada Jumat 373.250 rupiah hingga 431.250 rupiah Premium Grandstand pada Minggu 1.610.000 rupiah hingga 1.725.000 rupiah Standard Grandstand pada Jumat 230.000 rupiah Grandstand Sabtu 747.500 rupiah Standard Grandstand pada Minggu 1.150.000 rupiah Weekend pass tiket pada Sabtu hingga Minggu General Admission dibantrol dengan harga 805.000 rupiah Premium Grandstand dibantrol dengan harga 2.300.000 rupiah hingga 2.587.000 rupiah Grandstand standar 1.725.000 rupiah VIP Hospital List Suite 3 hari dengan harga premier kelas 15 juta dan geluk kelas 10 juta rupiah Sebagian informasi harga yang tertar di atas sudah termasuk pajak Selain merilis harga tiket resminya, MGPA juga menghadirkan denah lokasi penonton yang disesuaikan dengan jenis tiket masing-masing Bagi pemilik tiket premium Grandstand, lokasi tempat duduknya berada di dekat garis start dan juga tikungan terakhir Sehingga penonton bisa menyaksikan para rider saling beradu sejak start dan pertarungan sengit di tikungan terakhir Sementara untuk Grandstand tersebar di beberapa sektor sirkuit Mandalika Mulai dari keluar tikungan kedua hingga memasuki tikungan terakhir Sementara bagi pemegang tiket premier kelas dan deluxe kelas Penonton bisa menyaksikan jalannya belapan dari atas bid para tim MotoGP Bagi masyarakat yang tertarik, Mandalika Grand Prix Association menyatakan Tiket MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat akan mulai dijual pada tanggal 6 dan 11 Januari 2022 Siap-siap buli tiketnya di official channel Ticketing Partner Mandalika GP Cyrus untuk masing-masing kategori tiket Hal ini dikutip dari laman resminya Instagram MGPA Pertamina Mandalika International Street Circuit akan buka 4 kategori tiket di event MotoGP Indonesia Grand Prix bulan Maret 2022 Di antaranya tiket mulai dijual tanggal 6 Januari 2022 Yakni Premier Grandstand dan Hospitalist Suite Sedangkan tiket dijual pada tanggal 11 yakni Standar Grandstand dan General Admission MGPA juga menyampaikan pesan kepada warga yang ingin membeli tiket Supaya jangan lupa untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang detail Sekarang siapin dulu interary dan kumpulin teman-teman buat seru-seruan di Lombok bulan Maret nanti ya Demikian bunyi Instagram MGPA Sebelumnya Mandalika Grand Prix Association terus meningkatkan kelengkapan penyelenggaran balapan Serta sarana dan prasarana pendukung Pertamina Mandalika International Street Circuit Demi memenuhi syarat homologasi penyelenggaran MotoGP 2022 MGPA juga terus berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah pihak Seperti Ikatan Motor Indonesia, Dorna Spot, Federasi Balap Motor Internasional Untuk memenuhi syarat homologasi yang didasarkan pada ketentuan FIM Fai CEO MGPA Cahyadi Wanda Optimis Semuanya dapat terpenuhi dan lolos homologasi sebelum balapan berlangsung Kami mendapat apresiasi dari pembalap dan kru tim balap USBK Atas kualitas lintasan sirkuit kami setelah lomba 2021 selesai Namun ada beberapa hal yang harus kami tingkatkan lagi Kata Cahyadi, belapan Sari MotoGP Mandalika sendiri dijadwalkan Akan digelar pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2022